Pembesar mengaku sebagai pengusaha kelapa sawit asal Brunei, komplotan penipu menguras harta korbannya hingga puluhan juta rupiah. Modus pelaku memberitahu rekening bank yang tampil di layar ATM dan membujuk korban hingga menguras hartanya. Melalui rekaman CCTV, kawanan komplotan penipuan ATM bermodus pengusaha kelapa sawit asal Brunei ini menjalankan aksinya di salah satu penimarket kawasan Surabaya Selatan, Jawa Timur. Pelaku berbahaya berbincang dengan calon korban yang sedang menarik uang di ATM hingga akhirnya menguras saldo di ATM korban. Petugas kepolisian pun bergerak cepat meringkus empat orang residivis komplotan penipuan ATM asal Solusi Selatan ini. Tempat berlaku dirikus petugas unijatan rasa treskrim Polrestabes Surabaya di salah satu tempat hiburan kawasan Malang, Jawa Timur. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura tidak kenal satu sama lain. Seorang pelaku mengaku sebagai pengusaha asal Brunei dan Rusala yang sedang mencari cangkang kelapa sawit. Sementara satu lainnya mengaku pengusaha kelapa sawit asal Kalimantan cuma aku bisa memasuk cangkang. Pada saat mengambil kartu, kartunya dipegang oleh si tersangka lalu nanyakan berapa limit maksimal untuk penarikan daripada kartu ini. Setelah dijawab, kartu ditukar. Jadi kartunya si tersangka dipindahkan ke kartunya korban. Lalu kartu korban di bawah. Lalu menuju ke ATM. Lalu penarikan dilakukan sebanyak 60 juta rupiah. Guna mempertahang jawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 362 KWHP dengan ancaman hukuman pidana lebih dari 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Ainews melaporkan.